Pelaku pembunuhan wanita yang mayatnya ditemukan di dalam koper akhirnya ditangkap dari tempat persembunyiannya di Palembang, Sumatera Selatan. Sebelum terjadinya pembunuhan itu, pelaku membawa korban ke dalam kamar hotel untuk melancarkan aksi jahatnya. Bagaimana pemirsa korban bisa terjebak oleh bujuk rayu pelaku yang berdarah dingin ini? Langsung saja kita tanyakan kepada ahli forensik atau psikologi forensik, yaitu ada Mas Reza Indragiri Amril. Selamat sore Mas Reza. Selamat sore, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Reza kalau kita lihat dari rundut peristiwanya bahwa pelaku ini membawa korban ke dalam kamar hotel lalu membunuhnya di kamar hotel dan membuangnya di dalam koper dibuang ke daerah yang cukup jauh beberapa puluh kilometer dari lokasi awal. Kalau menurut Anda, berarti pembunuhan ini sudah direncanakan sedemikian rupa sebelumnya? Sebentar Mbak Tisa. Kalau Mbak Tisa menggunakan arah pembunuhan berencana, sejujurnya saya malah bertanya-tanya tentang hal itu. Kenapa? Saya bayangkan bahwa hotel bukan sungguh-sungguh lingkungan yang dikuasai oleh pelaku. Di sana ada CCTV, di sana ada petugas security, di sana ada sekian banyak orang yang berpotensi menjadi saksi. Pertanyaannya, sestrategis apa gerakan pelaku memilih lingkungan tersebut untuk kemudian mancakan aksi kejahatan terlebih berupa pembunuhan terhadap orang yang dia kenal? Saya dengan rasa sanksi seperti itu bertanya seberapa jauh kemungkinan bahwa pelaku ini boleh jadi sejak awal tidak sungguh-sungguh punya niatan untuk menghabisi korban. Tapi barangkali ada cekcok yang berlangsung di dalam kamar, cekcok yang berlanjut pada benturan fisik. Benturan fisik bisa berupa tindakan penganiayaan atau kekerasan yang dilancarkan pelaku terhadap korban atau mungkin dua belah pihak sama-sama saling melancarkan kekerasan. Tapi kemudian korban tanda petik kalah, korban terbentur pada benda keras misalnya, dan korban akhirnya kehilangan nyawa. Nah kalau situasinya adalah seperti yang saya ilustrasikan barusan, maka alih-alih ini bisa ditemukan sebagai pembunuhan apalagi pembunuhan berencana. Boleh jadi ini justru merupakan penganiayaan yang mengakibatkan orang kehilangan nyawa. Tentu saja pihak kepolisian yang harus menginvestigasinya. Ya Mas Reza, tapi kalau misalkan kita melihat adanya koper yang berukuran besar tersebut Mas Reza, ini apakah jangan-jangan tidak salah kan kalau misalkan kita melihat bahwa bisa saja koper itu sudah disediapkan sedemikian rupa? Tadi Mbak Tisa menggunakan sekali lagi kata berencana. Ketika seorang pelaku kejatan diasumsikan memiliki perencanaan, maka sesungguhnya ada empat hal yang harus kita takar. Empat unsur yang harus didalami, yaitu target, insentif, sumber daya, dan resiko. Tadi saya menaruh rasa sanksi terkait dengan resiko. Bagaimana mungkin ada orang yang berniat melakukan pembunuhan, tapi di tempat sedemikian rupa. Namun ketika kemudian kita bergeser, kita berbincang tentang unsur sumber daya, dan sumber daya yang dimaksud adalah koper, memang jadi masuk akal. Bahwa kemudian ini disebut sebagai sebuah pindakan yang berencana oleh pelaku. Nah, jika terjadi ketidaksinkronan satu sama lain antara target, insentif, resiko, dan sumber daya, maka memang hitung-hitungan di atas kertas kita patut menduga ada dua kemungkinan. Pertama, apakah kita sebetulnya sedang berbicara tentang pelaku kejatan yang amatiran, pelaku pembunuhan yang amatiran, sehingga seamatir itu dia sampai-sampai tidak melakukan kalkulasi terhadap satu unsur yang saya sebut penting tadi, yaitu unsur terkait dengan resiko. Yaitu bagaimana pelaku harus menghindari rekaman CCTV, menghilangkan barang bukti, mempengaruhi saksi, membangun alibi, dan seterusnya. Itu kemungkinan yang pertama, kita berbincang tentang pelaku pembunuhan yang amatiran. Atau yang kedua, sebagaimana saya katakan tadi, adakah kemungkinan pelaku tidak memiliki niatan untuk menghabisi korban? Bahwa di situ ada tas koper, oke, tetapi perlu didalami. Sesungguhnya tas koper ini diperuntukkan untuk apa sebetulnya? Kalau memang diperuntukkan untuk menghilangkan barang bukti, maka sekali lagi, masuk akal kalau diduga ini perencanaan, kendati ada ketidaksinkronan antar unsur yang semestinya tersedia di kepala pelaku kejahatan berencana. Oke, ada ketidaksinkronan. Nah, ini kemudian condongnya ini kemana Mas Reza? Karena kita menjadi bingung gitu, kita melihat ada bawah koper, kemudian kalau dilihat dari tempat dan lokasinya, ini kayaknya kesannya juga amatiran karena tidak memprediksikan apa yang akan terjadi, resiko-resiko apa yang akan dihadapi. Tambah lagi, dia maaf menghilangkan barang bukti, yaitu tubuh korban dan sekenanya. Tidak secara spesifik menuju titik tertentu, saya perkirakan, di mana pelaku akan menghilangkan atau membuang barang bukti tersebut. Seolah dia tidak menemukan tempat khusus, bahkan mungkin dia tidak sungguh-sungguh belajar tentang situasi di mana tepatnya. Dia bisa menghilangkan barang bukti sehingga dia melintas di satu tempat, kemudian sekonyong-konyong dia buang begitu saja barang bukti tersebut. Ini satu data tambahan yang membuat saya sekali lagi mengatakan kenapa terkesan ada ketidaksinkronan dalam proses berpikir pelaku untuk kemudian secara genap kita sebut sebagai pelaku kejahatan apalagi pembunuhan berencana. Contoh ke arah mana, ya tiga kemungkinan yang harus diuji oleh pekerja polisian. Apakah ini pasal pembunuhan berencana? Ataukah ini pembunuhan tanda petik biasa? Ataukah sebagaimana tadi saya katakan penganiayaan yang mengakibatkan orang kehilangan nyawa? Mas Reza, ini kan kita lihat mereka ini adalah rekan kerja begitu ya. Wanita ini, korban ini membawa uang puluhan juta rupiah. Yang menjadi pertanyaan membuat kita bertanya-tanya juga adalah kenapa perempuan ini mau dibawa ke sebuah tempat dan terkesan menurut saja kepada pelaku dari CCTV yang kita saksikan. Saya memilih untuk tidak berkomentar terlalu dalam karena khawatir memunculkan perasaan yang tidak menyenangkan pada terutama warga korban. Tetapi yang tidak ingin saya berikan tanggapan adalah kalau kita lihat di tayangan CCTV tidak ada tanda-tanda kekerasan ketika pelaku membawa korban korban juga tidak menunjukkan perilaku perlawanan sebagaimana yang ada di CCTV maka boleh jadi yang dilancarkan oleh pelaku merupakan grooming behavior terhadap korban. Ini merupakan salah satu modus yang bisa dilakukan oleh pelaku kejahatan ketika ingin membawa korban ke dalam situasi yang dia inginkan tanpa memunculkan ketakutan tanpa memunculkan perlawanan dari pihak korban. Dengan adanya grooming behavior misalnya tawaran pertemanan keangkatan, persahabatan dan perasaan-perasaan positif lainnya maka kita bisa bayangkan korban tidak menaruh syakwas sangka apapun terhadap pelaku karena korban berperasa sangka positif terhadap pelaku maka relatif mudah bagi pelaku untuk membawa korban ke lingkungan yang akan dia jadikan sebagai lokasi kejahatan tersebut. Mas Reza, menurut Anda apa yang membuat pelaku ini menjadi sangat sadis dan terkesan berdarah dingin sesama rekan kerja, tega menghabisi nyawa, mengambil uang dan melakukan sebuah tindakan kekerasan lainnya? Perilaku pelaku ini memang jahat ya seandainya dia difonis bersalah dia patut untuk dikumpra tapi maaf jangan salah kaprah mengamati atau meninjau perilaku semingkang rupa menurut saya tidak ada sungguh-sungguh perilaku kejahatan yang luar biasa bagaimana seorang pelaku membawa korban ke lingkungan yang akan dia jadikan sebagai lokasi kejahatan bagaimana kemudian pelaku menghabisi korban bagaimana kemudian dia merampas harta korban menghilangkan barang bukti menurut saya polanya tanda petik biasa saja misi satu, misi dua terlihat konvensional belaka misi satu yaitu bagaimana seorang pelaku melancarkan aksi agar bisa mencapai visi tertentu yaitu dalam kasus ini berupa hilangnya nyawa korban yang berlanjut dengan misi kedua yaitu bagaimana pelaku menampilkan sekian banyak upaya untuk menghilangkan barang bukti dalam rangka menghindari pertanggung jawaban pidana sekali lagi ini perilaku yang jahat yang pelakunya patut dihukum berat tetapi dari sisi rangkaian perilaku modus saya tidak melihat ada sesuatu yang sungguh-sungguh luar biasa Mas Reza, singkat tadi Anda berbicara soal grooming kemudian membuat korban ini akhirnya terjebak dengan pelaku bagaimana kita sebagai masyarakat awam ini bisa terhindar dari orang-orang yang melakukan grooming yang punya niat jahat, Mas? Pertama, memang kita semua harus punya keinsafan bahwa dalam sangat banyak asik kejahatan alih-alih menggunakan cara-cara kekerasan paksaan, ancaman, intimidasi atau cara-cara yang menakutkan lainnya acar sekali pelaku kejahatan justru menggunakan cara yang membuat kita terlena yang membuat kita terkelabui dan ketika kita sudah menaruh perasaan positif maka boleh jadi kita sudah berada dalam penguasaan pelaku itu poin pertama yang kedua yang paling rumit adalah kita selama ini seringkali memberikan petua agar hati-hati terhadap orang yang tidak dikenal waspada terhadap orang asing padahal itu hitungan di atas kertas pihak yang paling mungkin menjahati kita yang paling mungkin memviktimisasi kita tak lainnya justru adalah orang dekat kenapa? ya karena orang dekat yang tahu pola kebiasaan kita yang tahu kelemahan-kelemahan kita yang tahu cara paling jitu untuk melumpukan kita sampai kemudian memviktimisasi kita oke baik terima kasih Mas Reza Indragiri atas waktunya sudah bersedia berbincang bersama kami selaku alis psikologi forensik selamat sore Mas Reza selamat menikmati